Hai selamat datang kawan-kawan di channel betulin speaker nah pada kesempatan kali ini disini kita kembali akan memperbaiki sebuah TV box Android yang mana TV box Android ini kondisinya rusak nah jadi disini kita akan keluarkan dari kotaknya nih supaya kita tes kawan-kawan kerusakan dari TV box Android ini dan kita akan cek di sini kita tes terlebih dahulu dan disini terdapat ada beberapa buah charger dan juga kabel dan juga remotnya nah disini kita akan tes kita hidupkan TV box ini kita akan sambungkan ke sebuah monitor dan saksikan terus video ini sampai selesai nah disini kita akan sambungkan nah TV box ini nah kita akan hubungkan konektor untuk adapter ini sini kita sambungkan dan juga kabel HDMI yang untuk menuju monitor ini dan di sini sudah kita sambungkan nah kita tunggu disini kawan-kawan sampai muncul tampilannya nah disini sudah muncul Mbox pada monitor ini nah jadi disini Mbox ini tidak bisa berganti atau berubah tampilan lagi kawan-kawan dan mentok sampai logo di Mbox ini nah jadi kita sampai tunggu disini sampai beberapa menit dan hasilnya masih tetap sama dan tidak bisa berubah logo Mbox ini dan sampai disini terus nah jadi seperti inilah kerusakan dari TV box ini kan kawan dan tidak bisa berganti logonya dan kita cabut di sini kabel power adapter ini dan kita hubungkan kembali supaya kita pastikan sekali lagi kawan-kawan nah disini kita tunggu kembali ada tampilan Android apakah bisa berganti nah disini sudah kita tunggu kembali kawan-kawan dan hasilnya tetap tidak bisa berubah atau masuk ke tampilan untuk TV box ini nah disini sudah kita coba dan sudah kita pastikan dan kerusakannya seperti ini kan kawan-kawan nah jadi kita akan memperbaikinya disini kawan-kawan dan disini kita akan bongkar TV box ini sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan kita akan bongkar di belakang ini atau di bagian bawahnya ada tempat baut supaya kita lepaskan disini nah jadi kerusakan TV box ini sangat sering kita jumpaikan kawan-kawan seperti ini nah disini sudah kita buka dari bagian bawahnya ada empat baut dan sudah nampak disini papan PCB nya kawan-kawan nah jadi kita akan coba reset nanti disini disini ada terdapat sebuah tombol reset kawan-kawan nah kita akan meng-reset disini dan saksikan terus video ini kita hubungkan ke monitor ini kembali supaya kita hubungkan terlebih dahulu disini kabel HDMI nya dan disini tombol ini tombol reset ini kita harus tekan nanti sambil tahan kita bersamaan kita masukkan kabel power adaptor ini dan sini kita tekan menggunakan kuku jari kita sambil tahan dan kita hubungkan disini kabel power adaptor ini nah disini sambil kita tahan kawan-kawan dan kita sambungkan disini bersamaan dengan kabel power adaptor ini nah disini sambil kita tahan sampai nanti berubah tampilan di monitor ini nah disini sudah muncul kawan-kawan tampilan bagian pengaturan 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 atau reset tadi dan kita gunakan sini remote control nya dan akan kita reset disini kan kawan-kawan kita oke kan nah disini data faktor dirilai reset dan kita tekan disini oke nya dan kita tekan sambil tahan sampai disini posisi warnanya jadi berubah warna hijau kawan-kawan nah selanjutnya setelah itu kita tekan kembali bot sis bot sistem root kawan-kawan nah jadi disini kita buat sistem now atau dan selanjutnya kita off kan disini nah kita tunggu beberapa saat disini nah kita cabut dan kita sambungkan kembali gabar power adaptor ini dan kita tunggu disini tampilannya nah disini sudah muncul kembali logo mboxer tadi apakah bisa masuk ke mode aplikasinya dan kita tunggu disini kan kawan-kawan nah disini sudah muncul atau tampilannya sudah bisa masuk ke bagian menu atau aplikasi gallery nya nih nah jadi disini sudah bisa berhasil kita reset dan sudah bisa tampil kembali dengan kawan-kawan nah kita akan sambungkan disini ke sebuah koneksi wi-fi nya dan buatkan kawan seperti itu tadi cara mengatasi TV box yang tampilannya mentok di logo mbox dan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari dan disini kita sedang sambungkan ke wi-fi disini dan kita tunggu sebentar disini disini kawan-kawan untuk koneksi supaya tersambung ke Router Wifi disini nah disini sudah connected successful kawan-kawan dan kita akan buka aplikasinya kita buka disini aplikasi YouTube kawan-kawan nah jadi memang koneksinya disini agak sedikit lambat dan karena pemakaiannya yang cukup lumayan banyak dan untuk lebih pemakaian lebih stabil boleh kawan-kawan sambungkan langsung menggunakan kabel len supaya koneksinya lebih cepat dan stabil nah disini dalam proses kita putar sebuah video disini kawan-kawan nah jadi disini sudah berhasil dan sudah sukses kawan-kawan kita memperbaiki TV box ini dan semoga bermanfaat sampai disini dulu video ini kawan-kawan dan cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati